Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada kemarin diskusi di markas besar Robito Alawiah tanggal 7 sampai 8 September 2024 yang mana mengundang G.H. Madhutin Usman al-Bantani Bang Haji Roma Irama, Guru Gembul Syed Zulfikar, Mama Kupron dan dari semua yang diundang itu tidak ada yang hadir tiba-tiba di hari kedua tanggal 8 September 2024 2024 Guru Gembul hadir di markas Robito Alawiah kami sudah mengunggah bagaimana Guru Gembul menguliti, habis mencukur gundul pihak Robito Alawiah mereka hanya bisa terdiam, terpaku karena apa? Apa yang disampaikan Guru Gembul sesuai data dan fakta di lapangan mereka hanya bisa bergilah beralasan kesana kemari kalau istilah orang Jawa ngalor nidul nitan ngulon orang jelas belas dan semua orang bisa memberikan penilaian seupama menyimak tentunya tetapi ada yang aneh anehnya begini ini kami melihat cuplikan video bersama Hanif Al-Atos ini menantunya Sang Imam Jumbo pertama normatif memberikan apresiasi kepada Guru Gembul luar biasa ini cuma Guru Gembul yang berani datang seakan-akan Ya Imad, Bang Haji, Mama Gupron, Sayyid Zulfikar itu pengecut tidak mau datang sehingga mereka layak disebut Al-Kaburi mungkin narasi yang akan dibangun mereka seperti itu dan Hanif Al-Atos ini awal-awal memberikan apresiasi apresiasi atas apa ya keberanian seakan-akan datang ke Robito Halawi dibutuhkan nyali yang kuat maksudnya harus mempunyai nyali yang tinggi kan sehingga hadir gitu loh tapi lama-lama seumpama kita dengarkan ini Hanif Al-Atos ini bikin framing bikin narasi bahwa dari penilaian tanggapan dan tidak lupa Hanif Al-Atos ini memberikan apa ya ujian kepada sahab sama Ustadz Wehvi yang sabar menghadapi Guru Gembul yang tidak jelas materinya yang seumpama ditanggapi kata si Hanif ini bisa melibar kemana-mana padahal waktu terus bergulir dan materi belum selesai katanya seakan-akan wah ini kan harus ditanggapi mengundang orang kan kalau sesuai dengan kemauan yang mengundang kan lucu nah ini yang lucu lagi ini yang lucu lagi Hanif Al-Atos ini mengatakan guru Gembul pertama memuji memberikan apresiasi kepada guru Gembul tapi kesini-kesini omongannya itu menghakimi atau menjas bahwa guru Gembul itu adalah orang yang materialistis dan liberalis katanya kata Hanif ini ini loh ini kita bisa menarik kesimpulan makanya benar Kiai Imaduddin itu tidak usah datang Bang Haji tidak usah datang ngapain meladenin orang-orang yang tidak jelas ya seperti kasusnya guru Gembul ini beliau sudah meluangkan waktu tenaga untuk menghormati saya yakin bahasa guru Gembul itu menghormati undangan Robitoh Alawiah walaupun undangannya tidak jelas segitu loh tapi yuk beliau dengan sukarela tanpa ada paksaan ya ya menghormati lah datang tapi apa yang terjadi guru Gembul menyampaikan unek-uneknya menyampaikan isi hatinya dan bahkan beliau mengatakan kami tidak ada kebencian demi Allah karena kecintaan kami kepada Rasulullah salam salam kami tentu tidak rela melihat fakta masa orang yang mengaku Jujur Nabi perilakunya menyimpang seperti ini ini pun dibuli sama Hanif al-Atos jangan bilang ini bukan bulian mengatakan guru Gembul materialistis liberalis ini menyakitkan padahal tidak seperti itu ini gampang sekali mereka menuduh seseorang dengan bahasa-bahasa yang disitu konotasinya itu miring bahkan cenderung fitnah nah ini kan si malakamal didatangi mereka tetap tebar fitnah tidak ya tambah runyam makanya tidak usah datang ngapain orang-orang yang maunya menangnya sendiri kan gitu dan tipikal orang-orang seperti Robitoh Alawiyah tipikal orang-orang yang mau menang sendiri mereka anti kritik mereka selalu mengatakan nasabnya itu yang paling soheh dikritisi tidak mau dengar maunya itu mereka itu didengarkan ya perilaku-perilaku orang yang merasa sok suci sendiri tentu seperti itu merasa nasabnya itu paling mulia sendiri ini kan lucu ini ya seperti yang terjadi pada saudara kita baraya guru gembul yang terkenal dengan fan nya dengan sebutan baraya ini tidak luput dari bulian kacian ya hinaan bahkan fitnah yang diarahkan kepada saudara baraya guru gembul ini aduh dikatakan materialistis liberalis kami tidak menampilkan duplikan videonya silahkan cari sendiri videonya banyak bagaimana statement Hanif al-Attos yang terbaru menyikapi tentang guru gembul betapa liciknya mereka betapa arogannya mereka tidak pernah berpikir untuk menghormati orang isinya hanya tebar pesona isinya hanya mendramatisir keadaan bikin framing bikin narasi seakan-akan golongan mereka sajalah yang paling maha segala-galanya yang lainnya itu tidak ada tempat yang lainnya itu hanya remeh-temeh kaleng-kaleng itulah perilaku-perilaku orang-orang yang mengaku cucu nabi tetapi tidak mau dikritisi atau boleh dikatakan anti kritik maunya menanya sendiri bahkan seumama diladeni seumama kalah mereka akan mendramatisir keadaan memutar balikkan fakta sudah tidak kaget itulah perilaku-perilaku mereka terima kasih tetap NKRI harga mati nusantara milik kita Assalamualaikum Warahmatullah wabarakatuh wabarakatuh